Baik, jumpa lagi di kita di berbagai matematika Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan TPS kuantitatif secara umum Dilanjutkan dengan deret aritmetika juga sudah kita bahas Kemudian TPS dari aljabar juga sudah kita bicarakan Dan TPS dari aritmetika juga sudah kita bicarakan Pada hari ini kita akan bicarakan tentang TPS dari himpunan Kira-kira saja kita mulai Misalnya himpunan objek-objek yang didefinisikan dengan baik Dan dapat dibedakan antara anggota dan bukan anggota Itulah definisi dari himpunan Kalau ada persoalannya misalnya diketahui himpunan A Seperti ini T, A, S, I, B, U Dari himpunan berikut manakah yang merupakan himpunan bagian dari A Nah, M-nya itu adalah S, U, B, I, N adalah A, I, S, B, O adalah A, I, U, B, T Dan P itu adalah A Kita lihat bahwa semua elemen-elemen dari himpunan M, N, O, dan P Berasal dari anggota himpunan A Sehingga Dari pernyataan 1, 2, 3, 4 ini yang benar adalah I Jadi semua pilihannya benar Kemudian kita lanjut Misalnya 1 sekolah terdiri dari 100 siswa pria dan 75 siswa wanita Berarti jumlah siswanya adalah 175 Dari kelas tersebut diketahui 75 orang menggunakan kacamata Dengan 30 orang diantaranya adalah wanita Diantara 4 pernyataan ini yang benar adalah yang mana Jadi kalau kita lihat tadi bahwa jumlah siswanya 175 Yang terdiri dari 100 pria dan 75 wanita Dan diketahui bahwa 30 orang diantaranya adalah wanita Jadi yang berkacamata itu 30 orang adalah wanita Berarti 45 orang adalah pria Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah yang tidak pakai kacamata itu Dari pria ada 55 Kemudian dari perempuan tadi yang pakai kacamata 30 Karena jumlah perempuannya 75 Maka yang tidak pakai kacamata itu 45 Maka dari pilihan-pilihan ini yang benar adalah 1 dan 3 Oke Nah kemudian kita lanjut lagi Sebanyak 100 siswa ikut lomba karya ilmu remaja Dan dibagi menjadi 4 kelompok Kelompok A beranggotakan 22 siswa Rata-rata jumlah B dan C adalah 27 Siswa Jika jumlah anggota B sama dengan D Maka pernyataan yang benar diantara keempat pernyataan ini yang mana Jadi kalau kita lihat itu Kalau A tambah B tambah C tambah D Itu sama dengan 100 Dan A nya katanya sama dengan 22 Berarti B tambah C Dibagi 2 sama dengan 27 Karena katanya rata-rata B dan C 27 Dan katanya bahwa B dan D sama dengan D Maka Dengan mengeliminasi ini Maka B kita dapat 24 C sama dengan 30 Dan D sama dengan 24 Sehingga jawaban yang benar adalah B Kemudian kita lihat Suatu kelas terdiri dari 30 anak 20 orang diantaranya menyukai sepak bola 23 orang menyukai bola basket Dan 10 orang menyukai renang Sebanyak 13 orang menyukai sepak bola dan basket 9 orang menyukai basket dan renang 8 orang menyukai sepak bola dan renang Manakah Yang pernyataan yang benar Jadi Kalau kita kerjakan dengan cara yang mudah Yang pertama kita cari itu adalah Yang menyukai ketiganya Berarti itu dapat kita cari 30 sama dengan 20 Tambah 23 Tambah 10 Kurang 10 Kurang 13 Kurang 9 Kurang 8 Ditambah dengan yang suka ketiganya Kita misalkan X Jadi berarti X nya sama dengan 7 Yang suka ketiganya Nah berarti kita Isi dulu irisan ketiganya ini Lalu kita isi berikutnya Yang suka sepak bola dan renang Karena suka sepak bola dan renang Tadi 8 berarti 7 tambah 1 sama dengan 8 Lalu kita isi yang suka dengan basket dan renang Yang suka basket dan renang tadi 9 berarti 7 tambah 2 sama dengan 9 Lalu kita isi yang suka sepak bola dan renang Basket Yang suka sepak bola dan basket itu Tadi 13 Berarti 6 tambah 7 sama dengan 13 Kemudian yang suka sepak bola Tadi sama dengan Ini 7 tambah 6 tambah 1 Berarti sama dengan 20 Baru yang suka dengan basket tadi Sama dengan 23 2 tambah 8 tambah 6 tambah 7 Berarti Yang suka dengan Renang itu adalah Tidak ada Berarti jawabannya adalah D Kemudian Kita lihat dulu Himpunan Berikut Adalah Yang mana ini Yang pertama kita lihat dulu Yang suka ketiganya itu Kemudian yang ini Kemudian yang ini Jadi kalau kita lihat A iris B Yang ini Baru digabungkan dengan C yang ini Berarti jawabannya adalah A Kemudian kita lihat Himpunan Yang diarser adalah Katanya ini yang diarser Berarti Berarti Ini adalah Yang suka ketiganya Berarti Kalau kita lihat A iris B Ya iris B itu adalah Yang ini Kemudian yang B B iris C Adalah Yang ini Maka jawabannya adalah C Baik itu aja dulu Yang bisa kita bicarakan hari ini Pada pertemuan berikutnya Kita akan membicarakan tentang TPS Yang berasal dari Fungsi Itu aja dulu Untuk pertemuan kita hari ini Sampai jumpa Pada pertemuan Yang berikutnya Jangan lupa